Halo Sobat Unik, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini tim Fakta Unik TV akan menyajikan sebuah informasi yang benar-benar sangat unik. Ya, berita ini tentang sebuah kejadian yang sangat menggelitik. Apakah itu? Yuk simak pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasus terakhir terjadi di Banjarmasin. Seekor tikus masuk ke dalam vagina seorang wanita, pengantin baru, yang selesai berhubungan badan isi. Suami mencoba menolongnya dengan cara menarik buntut tikus tapi justru buntut atau ekor tersebut putus. Ati seorang pengantin baru asal Banjarmasin ini yang mengalami nasib naas tersebut merupakan warga jalan komplek Yuka Banjarmasin. Dengan adanya kejadian ini, Ati terpaksa harus mengalami operasi untuk mengeluarkan tikus yang masuk tersebut. Menurut sumber berita, Ati merupakan kamar pengantin baru yang sedang menikmati masa bulan madu dengan suami. Dan karena kelelahan berhubungan dengan suami, Ati sampai lupa memakai celana dan ketiduran. Kejadian seperti ini pernah terjadi di Jakarta beberapa tahun lalu tepatnya di wilayah Jakarta Utara. Kasusnya sama seperti Ati, yaitu membebaskan setelah berhubungan dengan sang suami tapi kasus yang ini wanita tersebut tidak tertolong meninggal. Dengan kejadian tersebut, kita agar lebih berhati-hati terutama bagi kaum wanita setelah berhubungan dengan suaminya untuk segera memakai celana. Karena tikus seperti tikus curut memang suka mencari makanan malam-malam. Umumnya tikus curut ini suka makan kotoran ayam dan suka makanan yang mengandung bau sesuai kesukaan tikus tersebut. Nah Sobat Unik Berita Unik tadi semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam Fakta Unik TV